Intro Anda masih menyaksikan Liputan 6 Daerah Jawa Tibur Saudara diterjang hujan disertai angin kencang rumah yang baru dibangun di Ngawi, Roboh dan Rata dengan Tanah Beruntung saat kejadian pemilik tidak berada di rumah Rumah milik Prasetyo, 45 tahun di Desa Karanganyar, Kecamatan Karanganyar Ngawi Minggu pagi Roboh dan Porak-Poranda Rumah yang baru dibangun itu rata dengan tanah setelah diterjang hujan disertai angin kencang Beruntung saat kejadian Prasetyo tidak berada di rumah Warga harus bekerja bakti untuk menyingkirkan sisa material rumah Juga mengambil barang-barang yang masih bisa diselamatkan Angin campur hujan gitu Campur hujan, campur gerimis gitu Terus? Terus saya lihat kok rumah itu cipadananya tidak goyang langsung Langsung diangkat, langsung robo Rata-rata tanah gitu ya Hujan baru pertama kali ya Pak? Iya Udah merobohkan apa aja Pak disini selain rumah? Kandang, kandang sapi Oh kandang sapi juga Punya tangga gitu? Iya pecah tangga Awalnya hujan terus angin datang dari sana Ngantap rumah ini Ambruk kena tembok Terus ada kandang robo di sana Nggak ada orang Memang kencang mas angin? Kencang, anginnya kencang Karena rumahnya tidak bisa ditempati lagi Kini Prasetyo mengungsi di rumah anaknya Dirgo Syiono melaporkan dari Ngawi Saudara kebakaran hutan jati milik perhutani terjadi di wilayah Tulungagung Kondisi hutan yang kering mengakibatkan api dengan cepat merambat dan menganguskan 3 hektare hutan jati Api sempat mendekat ke permukiman hingga akhirnya berhasil dipadamkan Kebakaran melanda kawasan hutan jati di Kesatuan Pengelola Hutan KPH Blitar Sabtu Suri Api sempat mendekati permukiman warga di desa Tenggong, kecamatan Rejo Tangan, Tulungagung Kondisi hutan yang kering mengakibatkan api dengan cepat merambat Hingga membakar sekitar 3 hektare lahan perhutani di Gunung Cemenung tersebut Tim gabungan dari BPPD, polisi, tentara, dan masyarakat bergotong royong untuk memadamkan api Pemadaman yang bisa dijangkau dengan mobil damkar Dilakukan dengan penyemprotan, sedangkan titik api yang ada di atas gunung terpaksa dipadamkan secara manual Terjadi kebakaran lahan di wilayah perhutani RPH Ngobalan, BKPR Jotangan, KPM Blitar di petak 8B Dengan keluasan sekitar 2 atau 3 hektare Alhamdulillah api bisa dipadamkan Dari tim Nafis 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 Sekarang itu untuk lainnya Mulai kebakaran sekitar jam 4 Terima kasih Terima kasih untuk proses pemadaman yang mendekati pemukiman warga Kita lakukan dengan penyemprotan Untuk yang di ketinggian kita melakukan secara manual Pemadaman manual yang dibantu oleh warga masyarakat Nafis Dan dari rekan BPPD Serta dari perhutani Untuk yang pemadaman manual di atas Berhasil padam sekitar jam 2-2 10 menit Itu sudah padam Yang di atas sudah padam Dengan pemadaman manual Api akhirnya berhasil dipadamkan pada Sabtu tengah malam Danusukendro melaporkan dari Terenggalek Saudara gudang serbu kayu Pabrik pupuk di Mucukerto Ludes terbakar Api diduga berasal dari sisa pembakaran sampah Yang lupa dimatikan 5 unit mobil damkar Diterjunkan ke lokasi untuk menjinakkan api Gudang serbu kayu Pabrik pupuk di desa Jadi Rejo Kabupaten Mucukerto Terbakar pada Jumat malam Gobaran api terus membesar Meludeskan seluruh isi gudang 5 unit mobil damkar Diterjunkan ke lokasi Untuk menjinakkan api Agar api tak sampai meluas Alat berat dikerahkan Untuk mengevakuasi Tumpukan serbu kayu lainnya Menurut saksi mata Api pertama kali muncul di belakang gudang Diduga api dari sisa pembakaran sampah Yang lupa dimatikan oleh para pekerja Tidak ada korban jiwa Namun kerugian di taksir mencapai ratusan juta rupiah Dia Eko Purwoto melaporkan dari Mojokerto Saudara video kemunculan Harimau Jawa di lereng Gunung Lawu Sisi Ngawi beredar di media sosial Menurut informasi video itu diambil oleh seorang guru paut Saat mengajak muridnya belajar di luar sekolah Video kemunculan harimau Jawa dari lereng Gunung Lawu Beredar luas di media sosial Video amatir berdurasi 13 detik itu Memperlihatkan seekor harimau Jawa Melintas di semak belukar Usai minum di sebuah sumber air Lokasi wisata Kebun Teh Jamus Tepatnya di desa Giri Kerto Kecamatan Sine Kabupaten Ngawi Menurut informasi video ini diambil seorang guru paut Saat mengajar siswanya belajar di luar ruangan Jumat 6 Oktober 2023 Sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat Selain harimau Jawa yang mencari sumber mata air Sejumlah hewan lainnya seperti harimau kumbang Rusa, babi, dan monyet juga turun mencari mangsa dan air Karena hutan tempat habitatnya terbakar Setiap kebakaran biasanya disini tradisinya itu Hewan-hewan yang ditutup turun Yang paling banyak itu harimau kumbang Bahkan dulu pernah terjadi di warga itu Ya ke peternakan Sekarang ya harus warbada Bukan hanya peternakan yang diserang Nanti takut-takut orangnya juga terserang Mudah-mudahan kebakaran ini cepat rendah lah Kalau ini harimau jenis tul-tul mas Baru kali ini kalau yang tul-tul itu Biasanya sering juga yang macan kumbang Ya percaya pak soalnya dulu juga pernah di kandang kambing orang jamu sini-sini Dulu tapi madah lama itu juga pernah Pas gunung lawu terbakar juga? Waktu kering, belu anu bukan terbakar Emang kalau terbakar gini banyak kewan yang turun ke? Iya pak, monyet, rusak, hidang itu loh pak Rusak gitu Kayak celan, babi hutan itu banyak Ini arahnya kemana mbak? Arahnya ya ke sana, ke arah Jawa Tengah Pokoknya di sekitaran yang kebakaran itu yang belum kebakar gitu Melihat fenomena turunnya hewan buas mendekati permukiman Petugas mengimbau masyarakat di lereng gunung lawu tetap buas pada Terutama meningkatkan penjagaan hewan ternaknya Gergo Suyono melaporkan dari Ngawi Saudara kelahiran seekor anakan tapir Brazil Di Batu Secret Zoo Ikut memerlihatkan peringatan World Animal Day tahun ini Anakan tapir berusia 4 minggu ini Resmi menjadi anggota keluarga baru Di Batu Secret Zoo, Kota Batu Tapir Brazil Bernama Sally dan Fernando Brazil melahirkan seekor bayi betina yang lucu dan mengemaskan Dan diberi nama Paulina Paulina lahir 11 September 2023 Saat ini anakan tapir hidup bersama indukannya Dalam sebuah ekosistem buatan dengan hewan asal Amerika Selatan lainnya Bayi tapir ini kini resmi jadi anggota ketiga satwa koleksi lembaga konservasi batu Secret Zoo Dalam upaya melindungi populasi tapir Brazil yang semakin berkurang di habitat aslinya Ada tapir Brazil, Skurul Paki, Kura-kura Brazil, sama Whistling Gun Karena bisa tahu hal yang baru tentang hewan-hewan yang dari tempat lain bukan di Indonesia tetapi di Amazon Tim dokter hewan mengatakan butuh penyesuaian bagi indukan maupun anakan untuk beradaptasi dengan lingkungan Kalau untuk yang anakan itu kesulitannya karena ini baru anakan pertama Jadi di awal itu si induk ini tidak mau langsung menyusui anaknya Jadi kita bantu untuk menyusukan, jadi mengarahkan anaknya Jadi induknya di lus-lus ketika dia di brush di lus-lus itu menggunakan sikat Induk itu akan tiduran Nah disitu si anaknya kita kasih tahu di mana letak dari puting induknya Kelahiran seekor anakan tapir Brazil di Batu Secret Zoo Ikut memeriahkan peringatan World Animal Day yang diperingati setiap 4 Oktober 2023 Nur Ramadan melaporkan dari Kota Batu Saudara Kabupaten Lumajang memiliki destinasi wisata air terjun kapas biru Yang terletak di kecamatan Pronojiwo Keindahannya makin eksotik karena dikelilingi tebing batu yang berbalut kabut Pengunjung juga merasakan sejuknya embun dari air yang jatuh Inilah persona keindahan air terjun kapas biru yang berada di tengah hutan lereng Gunung Semeru Pronojiwo Lumajang Air terjun yang bersumber dari Gunung Semeru itu seakan jatuh dari tebing setinggi ratusan meter Keindahannya makin eksotik karena dikelilingi tebing batu yang berbalut kabut Ketika berada di bawah air terjun seakan merasakan sejuknya embun dari air yang jatuh Namun untuk sampai di titik air terjun pengunjung harus menyusuri tebing selama 30 menit Dengan medan yang sedikit curam Namun lelah selama perjalanan seakan terbayar dengan persona keindahan air terjun kapas biru Pengunjung bisa berfoto, berendam hingga mandi Pertama kali Gimana? Pertama kali lihat air terjun ini? Bagus sih karena sebetulnya sudah pernah lihat di Instagram kan pakai pisau juga Emang keren sih Keren sih karena belum pernah ke air terjun juga Jadi pertama kali lihat langsung kawar panjang sini Medannya gimana? Masih keren sih kalau tidak mati Sampai di sini terbayar enggak lelah selama trekking tadi? Terbayar karena enggak patah-patah juga Lokasi air terjun kapas biru berjarak 50 km dari pusat kota Lumajang Untuk masuk ke lokasi wisata, pengunjung cukup membayar tiket masuk 10.000 rupiah per orang Nersalim melaporkan dari Lumajang Ya saudara informasi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Liputanam Daerah Jawa Timur Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mampawet mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda Selamat beraktivitas dan salam HGTV Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mampawet mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan salam HGTV Mewakili seluruh kru yang bertugas, saya Mampawet mengucapkan terima kasih atas kebersamaan, saya Mampawet mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan salam HGTV